musuh kembali berdatangan di saat kondisi para petinggi ningrat dan para abdi yang sedang kualahan raden angkoro kembali tergabung ke medan peperangan setelah dirinya berhasil dikalahkan oleh para pendekar dari barat aku menunggu momen ini dharma jelas angkoro sembari menatap tajam ke arah para petinggi ningrat para ningrat mulai merasakan sedikit ketakutan tatkala raden angkoro kembali muncul di waktu yang sangat tidak tepat tersebut begitu rupanya salah satu abdi sedang membawa orang kesayangan raden muda bagaimana lagi selain kata raden angkoro celaka raden angkoro mengincar banur asmi teriaga gandaria gandaraka segera mengeluarkan pusaka asura ia kemudian merapalkan sebuah mantra untuk mengikat tubuh raden angkoro dari kejauhan atas nama kegelapan yang merasuki jiwa merauhlah asura belasan lembut muncul secara perlahan dari dalam tanah mereka mulai berjalan ke arah raden angkoro dengan bermaksud menghentikan serangan kejut yang ingin diarahkan oleh raden angkoro cih mainan seperti ini mana bisa membunuhku sesungguh raden angkoro raden angkoro turun ke medan perang ia melompat bagaikan seorang kera dan berlari setengah merangkak ke arah para lembut hasil kanuragan pusaka asura krak 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 satu persatu lembut ciptaan pusaka asura telah dilenyapkan kini raden angkoro mengarahkan serangannya kepada gandaraka yang masih terdiam karena keterkejutannya melihat kemampuan di luar nalar manusia seperti raden angkoro aaa teriak raden angkoro akan tetapi tiba-tiba waktu berhenti sejenak tepat di saat raden angkoro hendak mengerahkan cakaranya ke wajah gandaraka sebuah kanuragan tingkat tinggi hadir di tengah-tengah pertarungan terdengarlah sebuah kalimat yang mampu membuat seluruh orang terdiam menjadi batu panggon semua orang berdadak terdiam waktu seperti terhenti setelah orang tersebut mengucapkan kalimat mantra penghenti waktu tidak ada yang bergerak tidak ada yang mampu mengeluarkan serangan bahkan Banu Rasmi yang sedang dalam keadaan perjalanan harus terhenti sejenak bersamaan dengan mantra tersebut diucapkan seorang pria dengan pakaian ningrat yang belum dilihat oleh banyak ningrat lainnya tiba tepat di hadapan raden angkoro ia kemudian tersenyum ke arah raden angkoro sembari mengatakan hehehe monyet hitam kok masih hidup rupanya kira rumormu yang sudah mati benar-benar nyata lora yang baru mengatakan hal tersebut adalah pria bertopi caping weda dengan santainya weda mengejak raden angkoro tepat di hadapan wajah raden angkoro dia dikenal tidak takut apapun walaupun bukan berasal dari terhiningrat yang sama weda kemudian meletakkan menyentil dahi raden angkoro dengan pelan namun dampak yang terjadi sangat luar biasa raden angkoro terpental jauh tubuhnya benar-benar sangat ringan tatkala weda menyentil dahi raden angkoro kekuatan macam apa itu semua terkagum-kagum dengan kanuragan milik seorang pria ningrat yang berhasil membuat raden angkoro tersungkur hanya dengan satu sentilan Dharma mulai resah ia kemudian menuju ke tempat raden angkoro dengan satu lompatan Dharma sudah berada di hadapan raden angkoro yang masih membersihkan tubuhnya dari timpaan bebatuan siapa pria bertopi caping itu Dharma tanya angkoro sedikit kesal entahlah aku merasakan getaran spiritual yang sangat kencang dari orang tersebut namun dilihat dari pakaian dan cara dia merapalkan mantra sepertinya dia bukan orang ningrat biasa jelas Dharma weda yang melihat raden angkoro kesal langsung tersenyum ia kemudian membalikan badannya ke arah para petinggi ningrat dari barat halo semua saudara ningrat apa kabar kalian mengapa kalian terdiam seperti orang kebingungan jelas weda gandaria dan yang lainnya hanya terdiam mereka tidak percaya bahwa orang skuad weda masih bisa bercanda di kecambuk peperangan yang terus meluas siapa kau tanya gandaria walah aku sampai lupa perkenalkan nama ku weda aku disini hanya ingin bertamasya lagi pula aku tidak menyukai keributan karena itu aku akan menyentil siapapun yang membuat kegaduhan hah bertamasya ucap seluruh ningrat secara bersamaan hahaha benar aku sedang menunggu seseorang akan tetapi sepertinya dia sedang berare di tempat lain jelas weda raden kroda raden sujana dan raden gentayu mendekati weda mereka bertiga berniat untuk mengenal lebih dekat Tuhan yang terhormat bolehkah kami bertiga bertanya sekiranya Tuhan mau menjelaskan siapa diri Tuhan dan apa tujuan yang sebenarnya Tuhan memasuki medan peperangan ini tanya raden kroda weda tersenyum ia kemudian mengelurkan tangannya dan menyalami satu persatu peting ginding rat tersebut perkenalkan aku weda aku aku bukan siapa-siapa aku hanya menunggu seseorang jelas weda maksudmu raden muda benar aku ingin berurusan dengannya jelas weda dari kejauhan dharma mulai bersiap diri untuk melakukan penyerangan dia kembali menggerakkan pusaka pati ketih dan menghujamkannya ke tanah kalau pun tolong priak priak dari belakang tubuh weda keluar sosok lembut dari dalam bawah tanah sembari membawa tombak raksasa weda yang melihat itu hanya terkejut ia kemudian menurunkan topi capingnya seakan-akan melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan apakah itu? tanya weda orang-orang ningrat yang menyaksikan reaksi weda hanya kebingungan hanya weda yang tidak terlalu panik sewaktu sosok lembut itu muncul dan hendak menyerangnya raden kroda dan yang lainnya bersiap untuk menghadapi kolobuntolo namun weda berjalan ke arah kolobuntolo dengan santainya selangkah demi selangkah jejak kaki weda mendekati kolobuntolo eh leleng bu jelek kau tahu bumi yang kau pijak ini bukanlah tanah yang baik untukmu aku tidak akan memenggal kepalamu menusuk jantungmu atau menghancurkan tubuhmu akan tetapi dharma menggerakkan jari jemarinya seakan-akan ingin melancarkan serangan lewat kolobuntolo kepada weda namun dengan santainya weda menepuk satu kali kedua tangannya sembari berkata sedo di saat kolobuntolo ingin mengarahkan serangannya ke dharma tiba-tiba tubuh kolobuntolo langsung lenyap seperti debu mereka semua yang melihat kanuragan tingkat tinggi milik weda hanya terdiam apa tadi barusan tanya gandaria tidak mungkin tidak mungkin lelembu ciptaan dharma hanya dikalahkan dengan satu rapalan mantra dan satu tepukan tangan saja ujar gandaraka dharma yang menyaksikan tekanan spiritual milik weda hanya tercengang ia sadar bahwa lawannya benar-benar memiliki kanuragan yang sangat kuat dharma pun memberanikan diri untuk melesat maju dengan mengarahkan pusaka pati getihnya ke arah weda serat dua kali serangan dharma berhasil dihindari oleh weda orang-orang ningrat yang menyaksikan itu hanya terdiam mereka memilih untuk tidak ikut campur karena dilihat dari tekanan spiritualnya yang tidak sebanding tidak mau kalah Raden Angkorong merubah dirinya menjadi siluman ketairang dia mengamuk kembali di medan peperangan Raden Kroda segera memberikan perintah kepada seluruh abdi dan pemimpin terah ningrat yang masih bertahan untuk menghadapi Raden Angkorong sembari menunggu Raden muda kita lawan Raden Angkorong sampai titik darah penghabisan kita teriak Raden Kroda seluruh abdi berteriak seakan sedang membakar semangatnya untuk mengakhiri peperangan terakhir mereka sementara itu di sebuah tempat di pulau terpencil yang tidak diketahui keberadaannya telah berkumpul seluruh orang-orang yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan berbagai macam tanduk di kepalanya mereka semua adalah orang-orang yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi orang-orang ningrat karena keberadaannya sangat ditakuti mereka semua disebut Ganindra Ratri jumlah mereka ada delapan orang masing-masing dari mereka menjaga delapan arah mata angin dengan tugasnya masing-masing berita akan kematian dari Raden Sengkuni yang belum tersebar luas ke seluruh penjuru negeri ternyata sudah diketahui oleh kelompok Ganindra Ratri Sengkuni telah tewas itu artinya pergolakan orang-orang ningrat akan semakin membesar gelombang peperangan semakin tercipta pemberontakan demi pemberontakan akan terjadi ini semua dikarenakan Raden Muda si pemilik Pangawarro jelas salah seorang dari kelompok Ganindra Ratri yang memiliki bentuk tanduk seperti tanduk rusak sudah kuduga kematiannya adalah aib besar bagi kita semua mau tidak mau kita harus mengembalikan kembali harga diri kita yang sudah kita ukir bersama-sama jelas anggota lainnya yang memiliki tanduk seperti kerbau Raden Sengkuni yang dikenal sebagai salah seorang ningrat yang memiliki kanuragan terbanyak harus menjadi perebutan bagi banyak orang untuk mendapatkan kekuatan yang lebih sempurna akan tetapi dibanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Raden Sengkuni orang-orang dari Ganindra Ratri justru tidak tertarik dengan kanuragan Pangawarrohan yang mampu mendobrak lebih dalam akan perubahan dunia Pangawarroh ucap salah seorang anggota yang memiliki tekanan spiritual paling tinggi dia adalah orang yang memiliki tanduk seperti ular bedak kepalanya yang agak datar lebar dan memiliki sisik di atas pelipisnya menjadikan anggota ini sangat ditakuti oleh seluruh anggota lainnya kita harus mendapatkan kanuragan Pangawarroh agar bisa mengembalikan kejayaan Ganindra Ratri dan menghancurkan orang-orang Ningrat aku yakin tuan besar yang mulia akan sangat senang ketika kita mendapatkan kanuragan Pangawarrohan tersebut sambungnya seluruh anggota di Ganindra Ratri menganggup paham mereka semua mengerti akan maksud dan tujuan dari pemimpin Ganindra Ratri walau bagaimanapun juga kanuragan Pangawarrohan adalah satu-satunya kanuragan yang sangat langka dan diperebutkan oleh banyak orang setelah mereka membahas tersebut muncul satu pertanyaan terkait bagaimana caranya agar Raden Muda pergi ke pulau yang bahkan letaknya saja tidak diketahui bagaimana kita mampu membuat Raden Muda ke tempat ini bukankah tempat kita sangat tersembunyi dan jauh dari lau-lau manusia tanya salah satu anggota Ganindra Patri yang memiliki tanduk seperti rusa sang pemimpin Ganindra Ratri hanya tersenyum ia kemudian meminta kepada salah satu penjagal untuk membawakan seorang tahanan yang mampu dijadikan magnet untuk mendatangkan Raden Muda bawa dia kemari penjagal itu menurut ia kemudian membawa seorang tahanan yang disebut-sebut sebagai magnet bagi Raden Muda untuk bisa datang ke pulau yang menjadi tempat pertempuran selanjutnya tidak berselang lama diseretlah seorang pria yang sudah dihajar babak pelur oleh para penjaga tahanan para Ganindra Ratri cukup terkejut dengan kehadiran kartu as penting bagi Raden Muda untuk datang ke tempatnya jadi sudah siapkah dengan peperangan berdarah yang selanjutnya kembali ke medan peperangan peperangan berlanjut Weda menghindari serangan demi serangan dari Dharma yang terus membabi buta bukan hanya itu saja Raden Angkoroyang mengamuk di medan pertempuran sedang menghadapi tiga pemimpin Traningrat dan lima abdi terkuatnya hentakan demi hentakan kaki milik siluman monyet irang terus menyerang seluruh abdi dan ketiga pemimpin Traningrat terbakarlah Asura terbakarlah Asura mengaumlah Garumbawa cahaya penebusan dosa berbagai mantra untuk menciptakan serangan kejut terus menerus menyerang tubuh Raden Angkoroyang mereka berusaha untuk menjauhkan Raden Angkoroyang agar tidak mengejar Banu Rasmi yang sedang menghindari peperangan banu Rasmi akhirnya tiba di tempat dimana salah satu utusan dari Dharma yang memiliki kanuragan penyembuhan berada cepat sembuhkan teriak Banu Rasmi baik utusan Dharma segera meletakkan kedua tangannya ke beberapa bagian vital yang sekiranya itu sudah tidak bisa lagi digerakkan bagaimana? tanya Banu Rasmi ini mustahil bisa diselamatkan apa maksudmu? semua organ dalamnya sudah rusak tidak cepat usahakan lagi berbagai cara telah dicoba untuk bisa menyelamatkan Kang Sukri namun semua tampak sia-sia aku sudah tidak sanggup lagi jelas utusan dari Dharma tersebut jangan bercanda aku akan membunuhmu jika kau tidak mampu menyelamatkannya ancam Banu Rasmi utusan dari Dharma itu hanya terdiam ia kemudian meletakkan kedua tangannya ke tangan Banu Rasmi yang terluka ini perbedaan lukanya antara lukamu dan luka dari Sukri lukamu masih bisa disembuhkan ucapnya dan memang benar luka dari Banu Rasmi bisa disembuhkan akan tetapi di saat kedua tangan utusan tersebut menyentuh tubuh Kang Sukri lukanya justru tidak bisa menutup kau sudah melihat perbedaannya kan tidak mungkin tangis Banu Rasmi Banu Rasmi seakan tidak mempercayai apa yang terjadi saat itu ia seakan sudah putus asa jika Sukri mati apa yang akan terjadi dengan Raden Muda dia sudah ditinggal oleh waris aku tidak ingin jika Raden Muda kembali menahan penderitaan besarnya jelas Banu Rasmi sementara itu di Jagat Sekoro Demit Kimbol bergabung bersama pasukan Danan Chayogama dan Budi setidaknya setelah peperangan usai semua yang sudah terjadi akan menjadi sebuah cerita di masa yang akan datang namun entah mengapa Kimbol merasakan tekanan spiritual yang sangat besar dari sekitaran Jagat Sekoro Demit tekanan spiritual macam apa ini Wirangon kamu merasakannya tanya Kimbol sepertinya tempat ini memanggil banyak energi jahat lainnya yang sudah ada di tempat ini maksudmu aku merasa Jagat Sekoro Demit sedang menjadi magnet bagi makhluk-makhluk lainnya yang kebetulan sudah berada lama di tempat ini Kimbol kemudian menetap sekitaran kedua tangannya segera menarik pusaka kerangkeng Sukmo ia tahu tekanan spiritual ini berasal dari satu titik yang ada di hadapannya dan benar saja secara perlahan muncul makhluk-makhluk yang memang hadir akibat dari pertarungan hingga memancing kedatangan makhluk-makhluk berbagai wujud makhluk apa itu tanya Kimbol Pol kau beserta agama dan budi pergi ke alam manusia selamatkan yang lain jelas danan Nyi mas Jagat kembalikan mereka ke alam manusia teriak kembali danan tapi Kimbol terlihat khawatir kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di sini sangat berbahaya ucap cayo gama budi dan Kimbol pun mengerti sebuah jalur yang tertutup kabut muncul dari sebuah ilmu yang dirapalkan oleh mas Jagat sementara itu Nyi sendang rangu mempertahankan portal itu untuk gama dan yang lain Kimbol mempercayakan sepenuhnya kepada danan dan yang lainnya ia hanya bisa mengharapkan hal-hal baik akan selalu menghantarkan kebaikan kepada danan dan cayo dalam mempertahankan makhluk-makhluk lainnya seketika semua menjadi sunyi perbedaan dimensi yang membuat Kimbol semakin tidak yakin bahwa dunia nyata memiliki banyak dimensi untuk ditinggali ia akhirnya tiba di luar medan peperangan Kimbol kembali mendengar teriakan ia kemudian tiba di sebuah hambaran tanah yang penuh dengan banyak sekali orang-orang yang sedang berteriak kita sudah kembali tanya Kimbol entah mengapa perasaannya semakin tidak enak apakah memang ada korban yang berjatuhan hingga membuat hatinya tidak tenang Kimbol melihat ada seorang wanita yang sedang menangisi seorang pria yang sudah terluka parah dari suara tangisan pakaian dan cara dia memaki-maki seorang lingrat yang berusaha menyembuhkan pria yang sudah sekarat itu Kimbol memberanikan diri memanggilnya baru rasmi tanya Kimbol banu rasmi yang mendengar panggilan tersebut langsung berpaling ia kemudian menatap ke arah belakang dan melihat Kimbol yang sudah berbeda ererah dan muda Kimbol berlari ia kemudian ingin tahu siapa pria yang sedang sekarat itu yang sedang ditangisi oleh banu rasmi seakan menjadi sebuah rasa penasaran yang terus menggulung hatinya Kimbol akhirnya sampai di dekat banu rasmi dan dia pun terdiam sejenak dalam waktu yang lumayan lama saat mengetahui wajah pria tersebut Kang Sukri ucap Kimbol banu rasmi tidak bisa lagi menahan tangisnya ia kemudian memeluk Kimbol dan berusaha menenangkan Kimbol agar dia tidak termakan emosi yang berlarut-larut Raden muda apakah aku bisa menyembuhkannya tanya banu rasmi aku menyembuhkan Kang Sukri dia sekarat Raden bisa jadi dia akan mati jika tidak ditolongnya Raden muda melepaskan pelukan banu rasmi ia kemudian menatap ke arah medan peperangan di sana mereka melihat banyak sekali orang-orang ningrat yang sedang menghadapi Raden Angkoro tiba-tiba crush tekanan spiritual dari Raden muda langsung membara auranya langsung menyelimuti seluruh medan peperangan sampai-sampai tekanan itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di medan peperangan dek 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 aura besar apa ini tanya Gandaria sepertinya dia sudah hadir ucap Dharma tidak kusangka dia semakin kuat sambung Veda yang sedikit bangga dengan tekanan spiritual itu Raden muda kau mau pergi kemana tanya Banu Rasmi aku ingin menyelesaikan pertikaian ini tunggu sebentar Banu Rasmi Raden muda langsung melesat jauh dengan satu kali lompatan dia kemudian sudah berada di atas langit sembari mengeluarkan kerangkeng Sukmo bersamaan dengan Raden Angkoro yang sedang melawan para orang-orang ningrat mereka melihat Raden muda yang sudah berada di atas langit Raden muda teriak Gandaria kurang ajar ternyata tekanan spiritual ini berasal darinya hahaha kau memang selalu membuat kejutan Raden muda jelas Gandaraka dengan tingkat kefokusan yang tinggi Kimbol membacakan sebuah mantra untuk mengeluarkan Wirangon dan menghadapi Raden Angkoro yang sudah merubah wujudnya menjadi siluman ketairang Wirangon aku mohon dari pusaka kerangkeng Sukmo keluarlah sebuah cahaya yang terang benderang lalu dari cahaya tersebut terlihat kepala ular yang besar dengan tanduk yang berada di bagian kepalanya shhh desisan Wirangon benar-benar terdengar dengan jelas orang-orang Ningrat yang menyaksikan itu langsung menghindar agar tidak tertimpa Wirangon menghindar semua teriak Raden Gentayu saat mendapati seekor ular besar hendak mendarat di dekatnya Wirangon mendarat tepat di hadapan Raden Angkoro ia kemudian segera menyerang Raden Angkoro dan melili tubuhnya dengan sangat kuat Raden muda perlahan mendarat mendekati Gandaria Raden aku sedang mencari seseorang yang bisa menyembuhkan Kang Sukri jelas Kimbol maksudmu utusan dari Dharma itu tidak mampu menyembuhkannya benar Raden muda menatap ke seorang Ningrat asing yang sedang berhadapan dengan Dharma ia kemudian mengaktifkan panggabaruhnya untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh pria Ningrat tersebut panggabaruh Raden muda mendalami seluruh apa yang dimiliki oleh Weda dia ingin tahu apakah Weda mampu memiliki kekuatan yang sama seperti utusan Dharma pria itu kenapa Raden Kimbol segera berlari ke arah pria Ningrat itu ia berkeinginan untuk menyelesaikan pertarungan dan membawanya ke Kang Sukri sampai akhirnya terang hentikan ini Dharma teriak Kimbol pahlawan muda jelas Dharma Ardi pria Ningrat itu menyebut Kimbol dengan nama Ardi entah mengapa nama itu serasa cocok di telinga Raden muda aku sudah tahu siapa kau sebenarnya kau berasal dari Teratimur kan tanya Kimbol sudah ku duga panggabaruhmu sangat istimewa Raden muda ucap Weda Dharma mundur ke belakang ia tahu Raden muda yang sekarang tidak seperti Raden muda yang kemarin karena itulah dia meminta kepada Raden Angkoro untuk berubah kembali wujudnya menjadi manusia Angkoro teriak Dharma Raden Angkoro yang sedang melawan Wirangan dan beberapa orang Ningrat lainnya langsung memecahkan diri menjadi puluhan monyet hitam ia kemudian berlarian ke arah Dharma hingga tubuhnya kembali menyatu menjadi manusia seutuhnya fenomena kanuragan aneh itu membuat Gandaria dan yang lainnya takjub mereka semua sangat tidak mengira bahwa Raden Angkoro mampu melakukan hal tersebut Kimbol segera meminta kepada Wirangon untuk kembali ke kerangkeng Sukmo perlahan tubuhnya menyusut kecil dan terlihatlah sebuah ular Wirangon yang panjangnya hanya satu hasta ular tersebut menuju ke arah Kimbol dan menaiki tubuhnya hingga masuk ke dalam pusaka kerangkeng Sukmo peperangan telah usai teriak Kimbol walaupun peperangan usai kanuragan milik Raden Sengkuni sudah kuambil jelas Dharma dengan sombongnya Kimbol tidak memperdulikan hal itu ia kemudian berdiam sejenak sembari mengarahkan kerangkeng Sukmo ke arah Dharma kau tahu kanuragan yang kau miliki itu hanyalah pecahan dari kanuragan yang sudah diikat di dalam kerangkeng Sukmo ini jelas Kimbol aku tidak per waringin Sukmo tubuh Dharma dan Raden Angkoro tidak bisa bergerak mereka terkena waringin Sukmo begitu pusaka kerangkeng Sukmo itu ditodongkan tepat di arah mereka berdua tidak mungkin enyalah dari sini Dharma berdua langsung ambruk Dharma dengan cepat membukakan portal namun Raden Kroda dan yang lainnya bergerak maju karena mereka tidak ingin jika Dharma melarikan diri namun sewaktu mereka semua melewati Kimbol dan juga Weda sebuah mantra di ucapkan dari mulut Weda banggon tubuh Raden Kroda Raden Sujana dan Raden Gentayu tidak bisa bergerak akibat rapalan mantra milik Weda apa yang kau lakukan tanya Raden Kroda kepada Weda Tuhan muda sudah mengisyaratkan bahwa peperangan telah usai jika kau memulai peperangan aku bisa membunuh kalian semua jelas Weda tubuh Raden Kroda Raden Sujana dan Raden Gentayu ambruk mereka menyadari bahwa kanuragan milik Weda sangat kuat Dharma pun segera pergi bersama dengan Raden Angkoro mereka berdua lebih dulu meninggalkan medan peperangan dan kembali ke tempat yang tidak diketahui sedangkan Kimbol ia langsung memasukkan kerangkeng Sukmo ke dalam pusaka Weda yang melihat itu langsung memahami apa yang sedang dikhawatirkan oleh Kimbol baiklah aku tahu sembuhkan Sukri aku akan mencobanya Weda meminta kepada Kimbol untuk memegang tangannya lalu Weda segera melakukan kanuragan lainnya hanya dengan mengucapkan rapalan mantra musno serat tubuh Weda dan Kimbol langsung menghilang lagi-lagi orang-orang lingrat dibuatnya kagum dengan kemampuan dari Weda Weda dan Kimbol sudah berada di dekat Banu Rasmi melihat kondisi Kang Sukri yang sangat memprihatinkan Weda segera menyentuh bagian vital Kang Sukri sembari merapalkan sebuah mantra bergas tubuh Kang Sukri langsung sembuh dengan sendirinya luka-lukanya menghilang kesadaran Kang Sukri langsung kembali Kimbol segera menangis tepat di depan Kang Sukri Kang Sukri tangis Kimbol Tuhan muda ada apa? sudah lama aku tidak menantikan kebahagiaan sederhana ini Weda akhirnya menatap ke arah langit dia tahu akan ada suatu masa dimana orang-orang yang dia kenal akan pergi dengan sendirinya tapi itu mungkin dalam waktu yang tidak bisa ditentukan Sengkolo ucap Weda sementara itu di Astana Giri Danyang satu bersatu orang-orang Ningrat telah kembali namun di tempat tersebut Kimbol masih bersimpu di hadapan para makam yang memang sudah dikuburkan Siti Kawaruhan tempat ini mirip dengannya jelas Kimbol lalu dari belakang datanglah dua orang Ningrat yang ternyata sudah lama menunggu Raden muda Anakku ucap seorang pria yang menyebut Kimbol sebagai anaknya Bapak Kimbol langsung menghadap ke belakang dan benar saja Raden Arto Negoro sudah berada di belakang Kimbol tak kuasa menahan rasa rindunya ia benar-benar merindukan pelukan seorang ayah yang telah hilang kehangatannya dalam tubuhnya yang penuh luka tersebut Anakku kau orang hebat Pak aku kangen Pak Bapak juga nak terima kasih telah mengalahkan Raden Sengkuni dan menyatukan orang-orang Ningrat jelas Raden Arto Negoro Kimbol melepaskan pelukanya ia kemudian menatap ke arah Weda Pak Manini juga membantuku Pak ya nama dia Weda dia adalah ucap Raden Arto Negoro terpotong aku penjual teh kampul ucap Weda teh kampul tanya Kimbol dengan sedikit kebingungan dengan nama teh tersebut benar kau mau mencobanya tanya Weda boleh bagaimana kabar mereka Pak tanya Kimbol mereka baik-baik saja kau tak usah khawatir Raden Suropto menjaga mereka Kimbol senang mendengar berita itu ia kemudian kembali melangkahkan kakinya dan memeluk Raden Arto Negoro tidak ada pelukan yang lebih hangat kecuali pelukan dari seorang Bapak kepada anaknya ucap Kimbol Raden Arto Negoro terharu mendengar Kimbol mengatakan kalimat itu tidak disangka air matanya menetes juga aku akan berjuang demi kebaikan orang-orang Ningrat dan menyelamatkan Mas Krishna Bapak hanya bisa membantu lewat doa dan orang-orang kepercayaan Bapak yang akan menjagamu jelas Raden Arto Negoro Kimbol kembali melepaskan pelukan ia kemudian tersenyum sejenak lalu berjalan kembali ke arah pemakaman Weda yang melihat momen terharu itu hanya bisa tersenyum ia tidak menyangka bahwa dalam diri Kimbol sudah terdapat jiwa penerus orang-orang Ningrat Weda dan Raden Arto Negoro meninggalkan Kimbol sendirian yang sedang merendung atas para jasad yang sudah kukur di medan peperangan Kimbol mencoba menguatkan semuanya ia berjanji untuk menjadi lebih kuat lagi dan membantu orang-orang yang disayanginya tak berselang lama Raden muda mendengar suara langkah dari belakang ia kemudian membalikan badannya sewaktu mendengar sebuah ucapan yang dikenalinya sepertinya Raden muda ini sangat berjuang keras untuk meredakan perpecahan apakah pertarungannya sudah selesai mas Kimbol tanya Danan eh mas Danan sudah mas lukamu sangat banyak Raden muda aku harap luka-luka itu dapat segera disembuhkan dan kau terus berlatih agar menjadi lebih kuat aku akan melakukannya mas Danan Danan dan Chayo datang untuk menghibur Kimbol yang sedang merasakan kesedihan Kimbol yang awalnya sedih kini kembali tersenyum dengan kehadiran mereka berdua akan tetapi pangawaruh Kimbol kembali aktif ah teriak Kimbol sembari memegangi kepalanya ada apa mas tanya Danan pangawaruhku ada apa dengan pangawaruhi sampean aku melihat akan ada pertarungan yang menunggumu namun Kimbol langsung melah nafas panjangnya ia menatap Danan dan Chayo yang sudah lebih dulu menatap Kimbol aku sudah tahu itu Raden muda jelas Danan tapi kita akan menghadapi semua takdir yang sedang atau akan terjadi ucap Chayo baru saja Chayo mengatakan hal itu tiba-tiba terdengar sebuah ucapan lain dari arah belakang sepertinya kita dikumpulkan di tempat yang sama hehehe ucap Gama Mas Gama Mama gondrong Kimbol melihat Chayo segera mendekati Gama sepertinya mereka berdua saling bercanda dan membuat suasana semakin menjadi hangat hehehe kalian semua terima kasih terima kasih telah membantuku terima kasih telah memberikan sebuah kenangan pengalaman dan rasa kebahagiaan ini ucap Kimbol mereka semua tersenyum sepertinya mereka akan kembali ke jalannya masing-masing melihat mereka saling bertarung bersama Li mulai melawan Kling Baron Raden Sengkuni sampai para leluhur yang dibangkitkan Raden Sengkuni mereka semua benar-benar para pendekar yang tidak mengenal kata lelah nanti kita akan bertemu lagi jelas Danan kalau kita bertemu lagi aku tidak ingin menjadi beban bagi kalian aku akan menjadi lebih kuat lagi jelas Kimbol harus dong Danan mengusap rambut Kimbol Kimbol sedikit malu karena Danan selalu menganggapnya sebagai anak kecil tapi memang benar dari semua yang ada Kimbol adalah yang termuda sementara itu Weda sedang terduduk dia kemudian menatap sebuah tempat yang berada jauh tak terlihat sepertinya peperangan akan kembali dimulai para manusia bertanduk itu benar-benar sangat meresahkan jelas Weda Weda menikmati Wedang yang dibelinya di Abah Jajang sembari menunggu Kimbol untuk kembali ke Siti Udapian dan memulai kembali petualangan yang baru tamat melawan Raden Sengkuni selesai apa yang akan dilawan oleh Kimbol demi mempertahankan babat keluarga Lingerat nantikan dari Restuwi Raat Maja kutukan seribu lelembut dari masa Restuwi Raat Maja babat keluarga Lingerat dalam kolaborasi QWERTY BING di Oseta selesai sampai disini saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah sejauh ini menyimak kisah-kisah di fakta secara Alhamdulillah makasih semuanya ya terima kasih sudah sejauh ini Terima kasih sudah menonton!